Sebelum menangis dan hapus foto Sule, Natalie Holzer mengaku hidupnya jadi serba salah setelah korbankan banyak hal demi nikahi Sule. Natalie Holzer membawa kabar buruk. Ia tiba-tiba saja menghapus semua foto Sule di Instagram pribadinya. Natalie juga membuat postingan galau di Instagram storynya. Banyak yang menebak kalau rumah tangga Natalie dan Sule sedang tidak baik. Sebenarnya sejak awal pun, Natalie sudah berkorban banyak hal. Demi menikahi Sule. Ia juga pernah curhat kalau setelah menikahi Sule, hidupnya jadi serba salah. Natalie Holzer hapus foto Sule. Ya, rumah tangga Natalie Holzer dan Sule yang baru berjalan 6 bulan lamanya, kini tengah dihantam gosip tak sedap. Dari pantauan pada minggu 18 April 2021, Natalie sudah menghapus semua foto keluarga Sule di Instagram pribadinya. Padahal sebelum ini, Sule sering mengunggah foto kemesraan barang Sule maupun keempat anak tirinya. Yang lebih heboh, Natalie juga mengunggah story dirinya tengah menangis. Ia bahkan menulis caption, A knock is knock, I'm done. Cukup sudah cukup, aku selesai. Otomatis, postingan ini pun makin mengutakan isu keretakan rumah tangga Natalie dan Sule. Sempat merasa serba salah, Natalie Holzer kini memang fokus dengan keluarga barunya dan mengurus anak-anak sambungnya. Memiliki 4 orang anak, ketiga anak-anak Sule memang sangat dekat dengan ibu sambungnya itu. Bahkan si Bontot Verdi seolah tak mau lepas dari Natalie Holzer. Belum lama ini, Natalie membeberkan cerita saat dirinya dibuat serba salah oleh tingkah 2, anak dan suaminya. Cerita seru Natalie ini dibagikan pada kanal Youtube Aiman Riki pada Senin 11 Januari 2021 lalu. Mengajukan banyak pertanyaan untuk Natalie. Aiman salah satunya bertanya soal pilihan Natalie antara dimanjain atau memanjakan. Dimanja atau dimanjain? Tanya Aiman. Dimanja? Itu nomor 1 dimanja tapi manjain juga ya. Karena dua-duanya sama-sama manja sih. Terang Natalie. Natalie menyebut jika suami dan anak-anaknya sama-sama tipe orang yang manja. Tasegan istri Sule pun menyebut jika Verdi anak Bontot mereka yang paling manja. Disusul Rizwan dan Putri Delinan. Bahkan Natalie menyebut jika Verdi dan Rizwan tipe anak yang posesif. Belum akang, kata Aiman Riki. Lantas Natalie Holzer pun menceritakan jika dirinya sempat dibuat serba salah dengan sikap manja anak dan suaminya. Jadi akang tuh gak ngasih tau kalau dia udah di jalan pulang dari Santoy. Dia gak ngasih tau kalau dia udah di jalan pulang. Sedangkan itu aku lagi live Instagram sama anak-anak nih. Sama Rizwan sama Verdi. Anak-anak kan lagi pengen dimanja. Satu nempel disini, tangan satu nyium ketek. Udah tuh lagi live. Tiba-tiba akang pulang yaudah tuh salim dong. Udah, kata Natalie Holzer. Tiba-tiba akang ngechat aku udah pulang kamu gak ngasih makan gitu. Gak bilang udah makan apa belum. Terang Natalie menceritakan isi pesan Sule. Mendapat teguran dari Sule yang juga membutuhkan dirinya saat bersama dengan anak-anak. Natalie pun mengaku dibuat serba salah. Jadinya tuh disini tuh serba salah juga, kata Natalie Holzer. Meminta izin untuk menemui Sule. Natalie Holzer justru tidak diperbolehkan oleh putra sambungnya. Sangat dekat dengan anak-anak Sule. Aiman Riki pun memuji kepandaya Natalie mengambil hati putra sambungnya. Terima kasih telah menonton!